Timnas Sepak Bola usia 23 gagal total di ajang internasional SEA Games Singapura 2015. Bukan hanya tidak memenuhi target medali, timnas juga dipermalukan tanpa balas saat berlaga melawan Thailand dan Vietnam. Namun apa jadinya kalau kekalahan tim bukan karena faktor teknis semata, melainkan adanya faktor kesengajaan seperti kabar yang berhembus di tubuh timnas U23 saat berlaga di kancah internasional di negeri Singa itu. Mari kita simak liputannya berikut ini. Puntian nadanan heroik itu seakan menjadi representasi tanda cinta dan besarnya harapan seluruh rakyat Indonesia kepada tim sepak bola kebanggaannya, tim nasional Indonesia. Terlebih ketika menyaksikan tim berlaga di ajang internasional menggunakan seragam dengan atribut bendera merah putih dan logo burung Garuda sebagai simbol negara. Seharusnya, harka dan martabat bangsa dan negara di atas segala galanya. Namun ironisnya, di tengah prestasi dunia sepak bola yang terus meredup, berembus kabar tidak sedap, adanya dugaan match fixing atau pengaturan skor yang di tengah raya menjadi biang keladi gagalnya timnas U23 di kancah C-game Singapura belum lama ini. Bukan hanya target medali yang melayang, tetapi timnas U23 dikunduli 0-5 saat bertanding melawan Thailand dan Vietnam. Dugaan adanya match fixing atau pengaturan skor itu mencuat ke publik setelah para pecinta sepak bola dan penggiat anti-korupsi yang tergabung dalam tim advokasi Indonesia versus Mafia Bola di dalam jumpa pers kepada wartawan memperdengarkan hasil rekaman suara transaksi pengaturan skor saat timnas Indonesia berlaga di C-Games 2015. Menurut salah satu tim advokasi Muhammad Isnur, praktik kotor itu terbongkar berdasarkan keterangan salah seorang berinisial BS yang mantan pemain ternama dan pernah menjalani kegiatan itu. BS sendiri demi alasan keamanan identitasnya disembunyikan untuk sementara waktu dan tidak bisa dihadirkan. Dalam rekaman yang dipublikasikan kepada media terdengar percakapan antara dua pihak salah satunya diduga sebagai bandar judi jaringan internasional. Bukti-bukti skandal pengaturan sepak bola berupa rekaman, rekening bank, dan alur transfernya oleh tim advokasi sudah diserahkan ke pihak Baris Krim Polri untuk ditindaklanjuti. Dia pernah menjadi pemain bola, pernah menjadi pelatih, dan sekarang miras swasta. Miras swasta. Dan ada indikasi, kekhawatiran dari dia bahwa kaos ini tidak diungkap. Tapi yang jelas dia datang kepada kami, melalui sahabat, dan dia langsung bertemu dengan kami. Bahwa dia turut serta dalam permainan yang diakui selama ini sejak tahun 2005 bahkan. Dimulai tahun 2000 sampai 2010, itu mulai ketika penggunaan dana uang yang bersumber dari APBD, kemudian 2010-2015 bersumber dari investor. Di dalam dunia sepak bola di negara manapun, skandal swap pengaturan skor yang melibatkan banyak lini bukan merupakan barang baru. Hal itu sering terdengar, terlihat secara kasat mata, tetapi cukup sulit pembuktiannya. Sepak bola dan judi ibarat dua sisi mata uang. Bahkan di Indonesia di era 1980-an, saat judi bola dilegalkan dengan nama undian porkas dan tidak dilarang pemerintah seperti sekarang ini, keuntungan dari judi bola itu ada yang secara khusus disumbangkan untuk pembinaan olahraga. Maka tak heran, jika di kompetisi sepak bola, baik nasional maupun internasional, ada istilah penyakit masuk angin. sebuah istilah yang jamak dipakai untuk pemain atau perangkat pertandingan yang bermain aneh dalam sebuah jam. Sebagaimana pengakuan dua orang pelatih sepak bola dari klub Persigres-Gresik dan Persipur Purwodadi saat menggelar Jumbo Pers di Jakarta? Kenapa? Karena sepak bola harusnya kita mainkan dengan gembira, dengan senang. Kalau kita menang, kita dapat bonus. Kalau kita kalah, bagaimana kita memperbaiki diri. Tapi pada kenyatanya, sudah ada semacam setting, pengaturan dari pihak lain. Dan itu saya tidak mau sampai mendetik siapa pelakunya, siapa ininya buat saya, apapun saya sudah menjalankan provinsi saya dengan maksimal. Saya membenarkan kompetisi di Indonesia ini ada match fishing itu saya benarkan. Dari manajer sampai tukang cuci baju ini tahu semua. Jadi satu tim dikondisikan dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ini namanya Jawahir Saliman. Jawahir Saliman. Dia terkenal dipanggil Seb, ini orang yang merusak sepak bola Indonesia. Wajah muram sepak bola Indonesia yang tidak lagi berprestasi dan bersuara di kancah internasional. Sebaliknya, yang mengemuka dugaan skandal pengaturan skor menimbulkan keprihatinan Wakil Presiden Yusuf Kala. Untuk itu, Kala meminta pihak-pihak yang diduga terlibat mafia sepak bola di ajang SEA Games harus diusut tuntas dan diproses secara hukum. Dia dibuktikan lah. Kalau memang buktikan dia membutuhkan hukum. Bukti kan? Sama dengan WIV, Pak. Kalau memang ada itu hukum. Boleh setuju. Kala asal bisa dibuktikan apa yang dibuat kan. Sementara itu, pelatih timnas U23 Haji Santoso membantah rumors adanya pengaturan skor terkait kekalahan telak timnas U23 di ajang SEA Games Singapura. Hal itu diungkapkan Haji kepada wartawan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten selasa sore. Menurutnya, timnas tidak bisa mencapai target medali dari cabang sepak bola saat berlaka di ajang SEA Games. Bahkan kalah telak dari tim Thailand dan Vietnam lebih karena mepetnya persiapan waktu tim U23. Jangan sampai anak-anak sudah berusaha maksimal dengan persiapan waktu yang mepet ini jadikan isu. Saya juga gak tahu yang mengembuskan isu ada pengaturan skor siapa tapi yang jelas apalagi kalau dari pelatih tidak 1 persen 1000 persen saya jamin tidak. Saya tadi juga ditelepon sama teman-teman wartawan katanya sudah ada rekamannya antara bandar sama pemain. Nah kalau ini sudah jelas diambil saja rekamannya itu kan diselesai. Karena saya bersama tim manajer pemain pelatih ada indikasi saya menjual negara. Ini gak main-main. Nah nanti kalau BS ini sudah ketemu ini jalan siapa dipanggil minta keterangan suruh mempertanggung jawaban. Kalau dia bisa mempertanggung jawaban bisa membuktikan kata-kata dia ya harus siapapun yang salah harus ditindak. Aji Santoso memiliki catatan buruk tiap kali memegang tim nasional. Kekalahan-kekalahan telah mengisi rekam jejak pelatih yang di era 90-an terkenal sebagai pemain backside kiri tim nas Indonesia. Dua kekalahan dengan skor 0-5 tim nasional Indonesia kelompok usia 2-3 tahun dari Thailand dan Vietnam di SEA Games 2015 memperburuk catatan Aji Santoso sebagai pelatih tim Indonesia. sebelum menangani tim nas U23 di SEA Games tim nas U22 yang dibesut Aji juga mengalami kekelahan 0-4 dari Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia Junior bulan Maret lalu di Stadion Utama Gelora Bungkarno. Di ASEAN Games 2014 Aji yang dipercaya menjadi juru taktik sempat membawa harapan ketika menang besar atas Timur Leste dan Maladewa. Namun di laga terakhir grup Garuda Munda kalah 0-6 dari Thailand dan kemudian harus angkat koper setelah kalah 1-4 dari Korea Utara di babak 16 besar. Saat dipercaya menjadi arsitek tim senior bekam jejak Aji juga sangat mengecewakan tim nas senior yang ditukangi Aji kalah 10 gol tanpa balas ketika melakoni partai tandang menghadapi Bahrain di tahun 2012 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Pernyataan menarik datang dari Menteri Pemuda dan Olahraja Imam Nahrawi seputar dugaan pengaturan skor yang terjadi di tim Nas. Menurutnya ada kesamaan data yang dimiliki oleh tim 9 bentukan Kamenpora dengan LBH Jakarta yang menyebutkan bahwa pengaturan skor tersebut dilakukan oleh bandar berinisial BS. yang masuk kita waktu itu juga BS cuman saya belum tahu BS itu nama siapa itu sama berarti sempat ada BS ada AS ada BF kalau gak salah waktu itu banyak kok itu ada beberapa pasaran iya karena kita urai dari belakang kan mulai sepak bola gajah siapa aja yang ada disitu banyak siapa yang berhak untuk melanjutkan itu tentu aparat hukum sudah ada kepolisian Menurut Declan Hill mantan jurnalis yang kini menghususkan pada investigasi pengaturan skor dalam bukunya The Fixed Soccer and Organized Crime ada dua tipe dasar seorang pengatur skor pertama adalah rumah judi atau petaru dan yang kedua adalah kesebelasan yang menginginkan ia menang dalam bukunya Hill mengatakan tindakan pengaturan skor itu bukan hanya melibatkan bandar judi kelas kakap internasional tetapi juga melibatkan semua lini baik pemain pelatih manajer bahkan pemilik klub sendiri menang atau kalah dalam setiap pertandingan adalah hal biasa tapi menjadi sangat luar biasa jika kekalahan disebabkan permainan kotor berupa pengaturan skor pertandingan demi kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengabaikan harga diri bangsa di mata dunia tim liputan berita satu terima kasih telah menonton